yang sangat bahagia sangat dimana kita bisa menutupkan seluruh rasa kasih sayang kita kepada anak-anak kita tapi yang terjadi terkadang yang ada adalah sering kita dihadapkan oleh permasalahan-permasalahan yang mungkin saya sampaikan di di slide selanjutnya silahkan Mbak Siti di permasalahannya yang pertama ini mungkin ini permasalahan yang sering dihadapi permasalahan yang sering dihadapi anak saya sudah pernah hafal tapi banyak yang dilupakan terkadang orang tua ketika ditanya berapa hafalan anaknya oh saya gak tahu tapi saya kayaknya dia sudah pernah selesai 10 jus tapi kayaknya banyak lupa terkadang ada beberapa orang tua ditanya dia tidak yakin dengan hafal anaknya sendiri terus yang kedua bisa jadi anak saya sulit untuk menghafal iya berat sekali ketika padahal anak saya sudah berusaha tapi sulit menghafal bagaimana ya caranya seperti apa itu tanda tanya yang itu tadi di satu sisi mungkin setiap sekolah punya target bagaimana supaya anaknya misalnya satu tahun bisa menyelesaikan hafalannya satu jus orang tua diminta untuk untuk memacu anaknya supaya bisa mengejar target-target itu tadi tapi satu sisi ternyata anaknya sulit menghafal ini bagaimana anak saya ketiga bentar aja deh itu yang terkadang yang kami dapati ketika orang tua berbicara pada kami ini gimana anak kami seperti ini apa yang harus kami lakukan yang kedua yang keempat hafalan banyak tetapi kelakuannya tidak baik hafif Quran tetapi tidak bisa menjaga mulutnya hafif Quran tetapi tidak bisa menjaga tangannya maka ini adalah sebuah permasalahan yang terkadang membuat banyak orang tua merasa putus asa merasa sedih bahkan mungkin berpikir apa yang salah dari diri saya ayah bunda mari kita coba untuk merefleksikan diri kita kita refleksikan diri kita silakan Mbak Rahmah coba dilihat di share screen berikutnya yang pertama yang pertama sudah ikhlaskah kita sudahkah selama ini kita meminta anak-anak kita untuk belajar Quran supaya hanya untuk mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam surat kita diminta untuk memurnikan kita untuk memurnikan ketaatan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita diminta untuk memurnikan ketaatan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terkadang adalah orang tua yang salah niat saya ingin saya ingin supaya supaya bisa supaya bisa mengalahkan teman-temannya saya ingin saya ingin memasukkan anak saya di pesantin tafid supaya apa supaya dia bisa nanti keluar jadi orang pinter dan bisa mendebat teman-temannya dan bisa saya banggakan dan saya dan bisa saya banggakan akhirnya apa yang terjadi ketika keluar dari pesantren anaknya tidak sesuai dengan harapan karena apa niat dari awal sudah salah jadi mari kita sama-sama menilai mengukur sudahkah kita selama ini menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita sudahkah kita bicarakan kepada anak-anak kita nak kalau Allah senang pada kamu insyaallah semuanya akan mudah buat kita semuanya akan akan terbuka buat kita itu yang pertama yang kedua sudah benarkah metode metode yang kita pilih sudah benarkah metode yang kita pilih jadi sekarang ini ada trend bagaimana supaya yang penting anak selesai 30 jus seorang dulu selesai atau mungkin yang penting ada namanya dulu selesai 30 jus tapi ketika disuruh baca dia masih belum belum lancar bahkan mungkin tidak lancar sama sekali jadi kita harus menentukan mana yang prioritas silahkan saya tidak melarang kami tidak melarang ayah bunda untuk 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 mendorong anak-anak yang menghafal Quran tetapi ingat ada tahapan-tahapan yang harus dialalui ketika kita ada beberapa pilihan misalnya apakah kita harus mendahulukan tahsin atau tahfir apakah kita harus menambah hafalan atau mengulang hafalan apakah kita lebih mementingkan tahfir daripada tadarus semuanya itu punya akibat yang misalnya kita ingin supaya anak kita hafalannya nambah banyak tapi satu sisi anak kita belum bisa baca Al-Quran dengan baik dengan layak terus solusinya seperti apa ada banyak solusi ketika ada orang-orang yang mengajarkan anaknya mungkin lewat 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 rekaman murotal seperti itu didengarkan tapi itu jujur kami kurang setuju seperti itu kenapa akan berbeda sekali ketika seorang anak belajar dari rekaman dari rekaman murotal dibanding ketika dia berhadapan langsung dengan orang tuanya yang mungkin bacaannya sudah baik ataupun dengan gurunya yang sudah layak bacaannya tidak apa-apa dia hanya sekedar menghafal dari mulut gurunya atau orang tuanya yang sudah baik bacaannya silahkan tetapi ingat jangan terlalu banyak karena kasihan mereka harus melakukan merojaah sedangkan dari segi kemampuan membaca mereka masih kurang dan itulah yang akan mengakibatkan beban mereka menjadi berat saya sudah anak saya sudah selesai jilidnya ya betul sudah selesai jilidnya berarti dia sudah boleh menghafal kita harus lihat lagi apakah anak kita hanya lancar di jilid-jilid ikro misalnya atau jilid-jilid baliboknya seperti itu kita lihat kita tes kita baca kita suruh baca di tengah apakah anak kita sudah lancar belum bacaannya jadi banyak yang kami dapatkan ketika mereka sudah selesai jilid kami kita suruh untuk membaca ayat lagi yang tidak ada di jilid-jilid ikro ataupun di jilid-jilid balibok mereka kebingungan oh ini berarti mereka belum melancar dalam baca Quran jadi jangan cepat mengambil kesimpulan oh ini sudah sudah selesai berarti dia seharusnya sudah baca Quran sudah mulai menghafal tidak jadi jangan kita terlalu itu tadi kalau kalau mau menghafal silakan silakan didengarkan dulu hafalannya apa yang mau dihafal didengarkan dulu disimak dulu sama gurunya atau dengan orang tuanya yang paham tentang ilmu tajwid maka itu silakan kami persilahkan terus bagaimana ini anak saya target mau selesai 37 setahun bagaimana kalau murojaannya kita hilangkan mereka sekedar seorang saja ini akan menambah masalah baru karena memang ketika anak itu hafal mereka hafal ziada tapi mereka meninggalkan muroja mereka akan menambah masalah baru satu sisi mereka sudah pusing untuk menambah hafalan di sisi lain mereka akan kepikiran ada beban ini ayat-ayat yang selanjutnya ini bagaimana bagaimana saya bisa memuroja bagaimana saya mengatakan kepada seorang ketika saya dikat kamu sudah hafid iya saya sudah hafid tapi ternyata tidak lancar hafalannya ternyata hilang hafalannya itu akan menjadi beban mental itu yang akan membuat anak-anak menjadi berhat itu yang kedua silahkan kita lihat bagaimana selama ini anak-anak kita belajar Quran metodenya seperti apa apakah tahsin dulu kah apakah muroja hafid dulu kah silahkan kita lihat seberapa efektif pernahkah kita mendengar anak kita baca baca Quran pernahkah kita menyimak hafalan anak-anak kita jangan juga kita kita hanya bilang oh dari gurunya seperti ini sudah dapat segini tapi kita tidak pernah mendengar seperti apa hafalannya yang ketiga sudahkah anak-anak kita sudahkah anak-anak kita ditangani oleh guru atau lembaga yang tepat ya sudahkah anak-anak kita ditangani oleh guru atau lembaga yang tepat silahkan silahkan pilih berbagai macam guru atau penembaga tapi yang harus dihatikan adalah yang menjadi tolak ukur pertama adalah bagaimana bacaan gurunya bagaimana akhlaq gurunya bagaimana bacaannya maksudnya seperti apa kalau bacaannya tidak sesuai ya bacaannya tajwidnya masih kurang ataupun mungkin akhlaqnya kita kenal kurang baik atau bagaimana tidak bisa tidak kurang sabar dengan anak kita harus tahu kita harus paham kita harus pilih sebaik-baiknya jadi bagaimana kalau misalnya kita sudah jalan sama guru ini baru belakangan saya tahu selama akhlaqnya masih bisa ditolerin silahkan lanjutkan selama dia masih bisa menguasai anak-anak kita bisa memegang anak-anak kita silahkan dilanjutkan karena kita harus pahami bahwa sesungguhnya manusia semuanya ada kekurangan kita harus paham bahwa setiap orang ada kekurangan kita harus belajar bahwa enggak semuanya ideal maka ulama salah terdahulu sebagaimana dinukirkan dalam kitab Atibian Fi Adab di Hamad Al-Quran ketika hendak belajar mereka bersedekah dulu mau berangkat ke gurunya mereka bersedekah dulu kemudian mereka berdoa Ya Allah jangan kau tampakkan aib guru-guru kami bukakan rahmat pintu rahmatmu pintu ilmumu dari mereka jadi seperti itu luar biasa karena memang bagaimana itu tadi maka orang tua harus bisa bijaksana menyikapi itu tadi buatannya seperti ini kok anak gurunya seperti ini maka bagaimana kita harus menilai jadi tidak terbuat tergesa-gesa oh ini tidak bagus gurunya langsung seperti itu juga tidak baik ya oke nah yang keempat siapa dan bagaimana anak kita sudah kenalkah kita dengan anak kita ada tipikal anak berarti kan mereka patuh sama orang tua mendengar tetapi satu sisi mereka punya keinginan yang lain sampai satu ketika karena orang tua ini terlalu memaksa ya ini sudah memaksa kalau kita anak ya karena orang tua terlalu memaksa orang tua memaksa anaknya untuk untuk menghafal ini kamu harus menghafal kamu harus menghafal Quran kamu harus begini sampai satu ketika dia bilang ini ini adalah keinginan Umi sama Abi bukan keinginan saya perhatikan jadi banyak orang tua ketika anaknya masa-masa kritis ya setelah lewat SMP ini anaknya berubah ketika SD mereka turut nurut sama kita tetapi ketika SMP ketika SMP mereka ada perubahan jadi sesuai dengan mereka 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 ada perubahan mereka ada perubahan jadi ketika ditanya kenapa kamu ini kan keinginan Umi sama Abi bukan keinginan saya jadi ada proses yang tidak kita lakukan ketika SD bagaimana menginternalisasi keinginan kita kita-kita-kita harapan kita itu menjadi harapan mereka bagaimana mengkomunikasikan nah kamu kamu ini buat kamu Allah akan angkat derajat kamu Allah akan tinggikan derajat kamu dan ketika Allah mengangkat diri-derajat kamu maka semuanya akan mudah buat kita Allah akan mudahkan keputusan kita bisa juga ini ya kadang anak-anak itu sama tuh banyak dimasukannya dalam tempe selalu paniknya sepupu odang padahal nabihnya sampai bangangnya dari pagi sampai hari sampai jual bisa jadi jual karena itu halo mohon maaf siapa 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 silahkan yang kedua Mbak Siti silahkan di slide sebelumnya slide sebelumnya ini belum selesai yang kedua adalah aku tidak bisa sudah kenalkan kita gaya belajar anak-anak kita terkadang kita minta anak kita terkadang kita minta anak kita untuk menghafal ya sambil mendengarkan padahal mungkin dia anaknya lebih suka baca lewat lewat apa namanya dengan melihat aja tanpa suara ada juga anak kita ketika menghafal dia butuh suasana yang sunyi sepi jadi tidak boleh ribut-ribut itu bagaimana jadi kita harus mengenal sendiri anak-anak kita kita harus paham oh ini harusnya anak kita dia gak suka nih kalau belajar kalau ribut begini nghafal sambil nghafal begini kita siapkan lingkungannya kita atur lingkungannya kemudian yang ketiga jangan sampai kita terlalu membandingkan anak kita dengan anak-anak yang lain karena yang harus kita pahami setiap manusia setiap anak ini memiliki kemampuan yang berbeda memiliki kecerdasan yang berbeda jangan sampai kamu tidak bisa seperti itu itu sudah seperti itu teman-teman kamu sudah begini seperti ini kalau misalnya memang kita tahu bahwa sungguhnya anak kita punya kemampuan yang lebih daripada anak itu silahkan buat sebagai pembanding itu tidak apa-apa tetapi ketika kita tahu bahwa anak kita memang dasarnya memang tidak bisa dipaksa untuk lebih ini lagi itu yang itu tadi bagaimana anak kita kemudian setelah itu bagaimana solusinya solusinya silahkan diganti Mbak Mbak Siti silahkan diganti oke satukan tujuan yang pertama solusinya bagaimana kita menyatukan tujuan bahwa kenalkan Allah dalam setiap kesempatan kenalkan Allah dengan setiap kesempatan dalam kesempatan apapun ketika mereka susah ketika mereka senang bahwa semuanya itu adalah ada Allah semuanya disitu bicara semua itu tadi bagaimana Allah dan sampaikan bahwa ridho Allah adalah ridho orang tua kalau Allah ridho insyaAllah umi sama abis ridho semoga Allah mudah itu yang 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 pertama yang kedua gunakan metode yang tepat dahulukan adab dibanding materi jadi perhatikan adab anak-anak kita terhadap guru-guru mereka itu yang lebih penting dibanding mereka hafal berapa juz 5 juz tetapi adab mereka mereka tidak punya adab terhadap guru-guru mereka kemudian sesuaikan sesuaikan dengan potensi anak kita bagaimana potensi anak kita kita sudah harus kenal apakah dia lebih dominan misalnya kemampuan ngafalnya bagaimana cara dia menghafal bagaimana dia harus muroja'a kita harus mengenal bagaimana potensi anak-anak kita ketiga adalah bertahap karena memang tidak semua anak mampu karena memang semuanya bertahap bahkan sampai anak-anak yang sudah cerdas sekalipun ketika diminta untuk menghafal Quran mereka butuh proses sampai mereka mengetahui pola-pola dan itu peran orang tua ada di situ jadi gak bisa misalnya atau anak ini saya mau hafal mereka ditargetkan untuk menghafal perhalaman setiap hari satu halaman banyak di antara anak-anak kita dari segi kemampuan mereka cerdas tapi ketika diminta untuk menghafal satu hari satu halaman mereka masih kebingungan maka disini adalah butuhnya pola bertahap nanti insya Allah saya jelaskan lagi bagaimana bertahap ini kemudian yang ketiga cari guru atau lembaga yang kompeten seperti yang tadi kami sampaikan bagaimana kita bisa memilih guru dan lembaga yang kompeten dalam membantu kita membina anak-anak kita dalam bidang Al-Quran kemudian yang harus pahami adalah guru yang utama jadi gini guru yang utama adalah orang tua bagaimana sebaik-baiknya guru sebetulnya harusnya orang tua orang tua yang ngajarin anaknya tapi ada pertanyaan yang saat gimana saat kalau misalnya orang tuanya gak kompeten kita ngaji aja susah berat saat ngaji aja susah itu bagaimana pertama mau gak mau solusinya adalah kita harus mengupdate kemampuan kita kita harus belajar lagi bagaimana akan kita lebih baik lagi yang kedua adalah kita tidak harus yang mengajarkan anak-anak kita tetapi kita yang mengatur anak-anak kita bagaimana kapan dia menghafal kapan dia muloja'ah kita atur waktu mereka kita atur peraturan-aturan yang sudah berlaku di rumah kita untuk mendukung mereka dalam menghafal Al-Quran dan supaya untuk memenuhi kekurangan kita ya kita cari guru yang yang kompeten yang bisa memberikan pengajaran kepada anak-anak kita memberikan pengajaran anak-anak kita sesuai dengan Tajwid Quran yang Tajwid bacaannya baik ya bertajwid itu kemudian yang selanjutnya ini yang penting jadikan halakoh Al-Quran saat yang terindah bagi anak-anak kita jangan sampai kalaupun kita akhirnya menghajar anak-anak kita walaupun kita tidak bisa walaupun kita mungkin bacaannya lebih berat daripada anak-anak kita lebih kurang daripada anak-anak kita tapi jadikan ketika saat-saat mereka datang kepada kita setoran dengan pada kita itu saat-saat terindah buat mereka maka solusi yang pertama adalah apa fokus ayah bunda jangan coba-coba sekali-kali pegang hp atau yang lainnya fokus lihat wajahnya tatap matanya bukan dengan pelototan tetapi dengan senyuman penuhi mereka dengan pujian dengan mulai dengan marah dan kalau bisa berikan selingan-selingan yang indah yaitu kisah-kisah inspiratif buat mereka dan kuis-kuis yang menarik jadi saat-saat itu adalah saat-saat mereka merasakan itu saat-saat terindah buat mereka kalau ukurnya apa ketika mereka tidak setoran sama kita hari ini mereka akan bertanya sama kita kapan lagi kita setoran saya kangen sama ini mereka kangen sama kita kenapa karena ketika setoran kuran indah sekali yang terakhir sengaja saya tahu terakhir ini adalah amalan pamungkas doa sudahkah kita mengkhususkan doa kita buat anak-anak kita sudahkah kita mengkhususkan doa-doa kita mengharapkan dalam sujud-sujud kita mendoakan khusus buat anak-anak kita sudahkah kita di tengah malam seperti jam malam terakhir kita mendoakan anak-anak kita ketika semua kekurangan yang di atas itu ada maka ini akan tertutupi dengan doa kami punya pengalaman ada anak yang berat sekali dari segi akhlak susah ini tadi bagaimana kita hampir putus asa tetapi apa karena orang tuanya menitipkan anaknya pada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah bukakan kemudahan buat dia ini penting sekali ini amalan pamukas kita sudahkah kita yang ketiga mencintai orang-orang soleh ini sebagai wasilah kenapa ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kita mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala itu bentuk dari sebuah ketakuan salah satu syiar dari Allah menghormati orang yang menghormati orang yang khafir Quran ada cerita menarik saya punya teman dia seorang ustad dia cerita ada seorang petani kebiasaannya kebiasaannya ketika panen hasil hasil panennya itu ya hampir sebagian besar dibagi-bagi ke orang-orang yang khafir Quran dia dia sangat berharap supaya apa supaya anaknya itu menjadi hafir hafir Quran maka apa yang terjadi sebagian besar anak-anaknya menjadi hafir Quran dan mantu-mantunya pun banyak yang hafir Quran terus dia bilang seperti ini dan salah satunya adalah saya mungkin pernah dengan nama ustad mufti syafi'i ya al-hafir itu luar biasa beliau jadi ceritakan bagaimana dia bisa ada orang tuanya bisa dapat dari itu tadi karena apa karena itu tadi orang tuanya yang menghormati orang-orang yang mengalukan orang-orang yang oke sebagai penutup sebagai penutup silakan diganti lagi ya oke silakan yang pertama ketika proses tadi kita sudah lewati yang pertama jangan pernah tergesa-gesa dalam mengambil keputusan kesimpulan anak saya gagal kok kenapa susah banget ini saya udah ngikutin seperti ini kok kok begini sih akhirnya dia putus asa akhirnya anaknya ditinggalkan begitu saja dia tidak bagaimana supaya kita harus lihat apa yang yang bisa kita masukkan dari Al-Quran buat anak kita kalau memang dia lemah untuk menghafal sampaikan pemahaman yang indah tentang Al-Quran kuatkan tahsinnya jadikan dia bacaannya bacaannya bahi enak didengar jadi kadang-kadang orang tua itu ketika saya punya anak ini kok gak bisa ngafal yaudah deh gak usah deh emang gak bisa bisa ngafal jadi apa namanya apa namanya kesimpulannya tuh pendek gitu cepat-cepat ngambil kesimpulan yang kedua bagaimana ketika anak saya berhasil maka ajarkan kepada mereka untuk tidak menyombongkan diri bagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Isra' janganlah engkau berjalan di buka bumi ini dengan sombong sesungguhnya engkau tidak akan tidak mampu berjalan di buka bumi ini dan tidak akan menjulang sebagaimana menjulang setinggi gunung kita tidak akan pernah bisa Allah akan merendahkan kita selama kita menyombongkan diri atau sebuah ada syair yang luar biasa yang disantumkan Imam Nawawi dalam kitab Tibenfi Adabi Hamadatul Quran mengenai tawadu bagaimana kita tidak menyombongkan diri pahamilah sebuah syair yang indah Al-ilmu harbun dilfata Al-Mutah'ad rapitnya kata artinya apa ini terakhir sebagai penutup sebagai penutup ya ilmu akan memerangi orang yang tinggi rasa seperti aliran yang menjadi musuh tempat yang tinggi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ustadz Biron sudah menyampaikan memaparkan kepada kita semua mulai dari tentang apa namanya bahwa kebersamaan kita dengan Allah bersama dengan Al-Quran bersama kita dengan Al-Quran adalah mimpi kita atau apa ya keinginan kita semua bahwa kita bisa selalu bersama Al-Quran dalam hari-hari kita anak-anak kita keluarga kita bisa bersama Al-Quran tapi realita dan idealitas kita kadang berbeda kita punya idealitas ingin semua kita keluarga kita bisa menghafal Al-Quran ya kita ingin keluarga kita punya waktu-waktu khusus untuk mengadakan halakwa Al-Quran tapi realita yang ada di hadapan kita kadang ketika kita ingin anak-anak kita menghafal Al-Quran mereka mengalami kesulitan mereka susah disuruh menghafal Al-Quran ya atau mungkin juga ahlaknya tidak sesuai dengan Al-Quran ya lalu saya juga menyampaikan setelah itu apa yang harus kita lakukan mari kita bermuhasabah diri kepada Allah ya apakah kita sudah ikhlas ketika kita menginginkan keluarga kita sebagai sahabat Al-Quran ya kita ikhlas membuat satu cita-cita bersama bahwa kita bersama Al-Quran lillahi ta'ala apakah itu sudah kita lakukan lalu yang kedua metode yang kita pilih apakah sudah tepat ya apakah hanya menghafal saja atau mentadabur saja atau hanya tahsin saja ya itu harus ber apa namanya harus kita lihat kembali ya prioritas mana yang akan kita dahulukan lalu juga ada pantangan ya buat kita semua buat ayah bunda bahwa setiap anak punya kelebihan masing-masing jadi ketika anak kita ada yang agak susah menghafal Al-Quran maka dia tidak bisa dibanding-bandingkan dengan anak-anak lain yang memang punya keberkahan Allah untuk menghafal cepat ya karena memang setiap anak punya kelebihan masing-masing bagaimana solusinya bunda ayah yang disampaikan ustaz tadi mari kita menyatukan tujuan kita ya ayah bunda anak-anak ya kita buat target bersama kita satukan niat kita lillah hita'ala untuk membaca Al-Quran menghafal Al-Quran mentadabur Al-Quran semuanya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu menggunakan metode yang tepat mencari guru yang tepat dan yang paling indah disini ustaz menyampaikan bahwa saat-saat momen-momen kebersamaan family time bersama keluarga maka ayah mungkin sebagai kawam bisa menyampaikan tentang nikmatnya bersama Al-Quran mungkin ketika ayah sedang ada pekerjaan bunda bisa ambil alih untuk bersama-sama merasakan manisnya mentadaburi Al-Quran menghafal Al-Quran meroja'ah bersama dan yang terakhir ini adalah kekuatan kita semua sebagai seorang muslim bahwa doa kembali lagi doa doa tidak putus-putus Allahumma Al-Quran bahwa kita memohonkan kepada Allah kita keluarga kita anak-anak kita semuanya menjadi sahabat Al-Quran semuanya menyintai Al-Quran semuanya menyukai Al-Quran dan yang tadi salah satu solusi juga yang disampaikan oleh Ustaz bila anak-anak kita ingin menjadi penghafal Al-Quran maka cintailah alim-alim ulama yang mencindai Al-Quran itu ya itu ya beberapa yang disampaikan oleh Ustaz jangan pernah yang terakhir disampaikan di saat tadi jangan pernah cepat ambil keputusan si A anak kita ini susah menghafal Al-Quran anak kita yang si B pinter menghafal Al-Quran semuanya didorong untuk sama-sama mencintai Al-Quran sama-sama untuk memulai zamah Al-Quran jadi bagaimana caranya anak A dan anak B bunda dan ayah pasti akan sangat lebih tahu lalu yang kedua ketika gagal jangan berputus asa dari rahmat Allah selalu berdoa selalu kuatkan doa-doa kita kita mohon Allah memberikan kekuatan kepada anak kita untuk bisa mencintai Al-Quran menghafal Al-Quran dan yang terakhir ketika Allah karuniakan kepada kita ayah bunda atau anak-anak bisa cepat menghafal bisa cepat berinteraksi dengan Al-Quran maka hilangkan sifat takabur atau sifat sombong itu yang disampaikan oleh Ustaz coba kita lihat apakah sudah ada yang menyampaikan pertanyaan Alhamdulillah sudah ada kita lihat yang pertama dari bunda F.P. Kusdiana ya masih ada ya bunda ya ada ya bunda ya tadi saya lihat sih ya Ustaz pertanyaan dari bunda bagaimana apabila kita menemukan guru yang tidak bisa amanah dalam dalam melaksanakan mengajar Quran ke anak-anak kita misalnya tidak sesuai dengan target apakah kita boleh mengajukan guru baru apabila anak kita berada di sebuah sekolah Ustaz ya mungkin itu dulu yang bisa disampaikan pertanyaan Ustaz Tawadol dari bunda Evi jajakilah bunda Evi atas pertanyaannya bagaimana tadi kalau misalnya kita mau mengganti guru kita karena tidak sesuai dengan target kita harus lihat yang salah ini dimana permasalahannya dimana apakah itu di anak kita atau ternyata di guru atau di gurunya yang harus kita pahami adalah ketika anak kita tidak sesuai dengan target jangan langsung kita menjad ah nih gurunya jadi caranya caranya bagaimana caranya caranya silakan Ibu ya Ibu lihat Minggu aktifnya seperti apa bagaimana mereka belajarnya gak apa-apa Ibu lihat Ibu harus lihat dulu seperti apa apakah anak Ibu ketika di kelas bisa dikuasai oleh gurunya bisa tertib nah itu tadi apakah bisa bisa tertib apakah anak kita bisa mengikuti itu dari gurunya masalah adalah terkadang jadi gurunya sudah bagus ya gurunya tapi anak kita memang agak agak sulit gitu untuk dikendalikan kita harus tahu itu tadi itu yang pertama tapi kalau misalnya misalnya ini Ibu ya misalnya ternyata ini guru misalnya lagi ngajar dia malah sering meninggal kelas dia gak pernah ngajar anaknya kelasnya sering kosong segala macam itu hak Ibu untuk minta ganti itu hak Ibu ataupun mungkin kata-katanya ya dia sering membandingkan kata-katanya kasar segala macam itu hak Ibu untuk minta ganti untuk minta itu tadi karena kita butuh orang yang yang itu tadilah gitu tapi selama ya dia tidak ada masalah dia selalu memenuhi apa namanya waktunya ketika halakoh dia ada di situ dia hadir di situ dan dia bisa menjaga omongannya segala macam dia bisa dekat dengan anak kita ya kenapa harus diganti itu tadi silahkan dilihat silahkan di di ya lagi kalaupun memang gak bisa diganti Ibu silahkan kita penuhi apa yang kurang dari guru itu oleh kita kita penuhi saja ya karena emang gak semua guru itu ideal ya saya pun bukan termasuk orang yang ideal sebenarnya ya jadi gak semuanya bisa ideal sesuai dengan kita maka kita lah yang yang memenuhi itu tadi misalnya oh ini guru ini terlalu galak terlalu killer gitu kan nah kita yang penuhi itu tadi kita yang yang mengisi itu tadi ah kok guru ini kok kok malah sih ngingetin anaknya segala macam kita yang yang itu tadi orang tua yang support ya bukan semuanya diserahkan kepada guru nih anak saya saya pengen anak saya di anak yang hafalannya bagus lancar segala macam tapi kita serahkan semua ke guru kita kita tidak mencoba mereka itu salah juga gitu jadi ingat ya silahkan dipikirkan ya itu dari jawaban dari kami selamat ya mungkin bunda menambahkan sedikit Ustaz ya kalau ada seperti ini kan biasanya memang apa namanya persepsi orang tua kan berbeda-beda gitu ya ketika dalam satu kelompok kelihatannya yang ini sudah siap siap ujian semua tapi kok anaknya belum nah ini kan mungkin perlu koreksi semuanya ya baik apakah anaknya benar-benar ikut kegiatan gurunya atau mungkin memang ada yang ada yang tidak sehat gitu ya apakah sarapannya sudah cukup ketika pelajaran itu nah itu tadi yang Ustaz bilang support orang tua dan guru di kelas itu harus saling saling mendukung gitu ya memang kadang kita suka itu Ustaz apa namanya mudah tadi gurunya gini-gini-gini akhirnya orang tua di rumah terima bulat-bulat apa yang disampaikan anak nah ini yang kadang suka jadi jadi gap ya antara guru dengan orang tua nah ini yang memang tadi kalau Ustaz sampaikan kalau kita ingin anak kita menjadi seorang penghafal Al-Quran ya yang mempunyai apa namanya pribadi Al-Quran maka memang salah satunya tadi Ustaz ya menghormati para guru-guru Al-Qurannya gitu insya Allah seperti itu ya Ustaz ya jadi berkahlah ilmunya insya Allah oke terima kasih Ustaz Jazakallah yang kedua ini dari Bunda Hima ya Bismillah bagaimana jika anak saya itu senang diajak menghafal di senang diajak menghafal diajak muroja'ah tapi apabila belajar tahsin sering putus asa karena merasa kesulitan terkadang sampai menangis mohon nasihat dan tipsnya Ustaz agar saya bisa memotivasi anak untuk terus berusaha walaupun kesulitan ya tefadol Ustaz ya yang jadi masalah yang jadi masalah adalah ketika anak ini sudah kita kenalkan dulu ke kafir anak ini kita ngapal dulu ya ngapal dari mulut kita ya biasa kita suapin lah terus dia dihadapkan pada keadaan dia harus belajar lagi belajar mengenal huruf sedangkan mungkin ya memang proses untuk bisa lancar baca Quran itu itu prosesnya lama harus berapa kali hatam nah ini ketika makanya saya pribadi saya bukan termasuk orang yang suka anak saya saya ajarkan terlalu dikejar untuk hafalan sedangkan dia bacaannya masih belum bagus gitu belum lancar saya pribadi bukan orang yang suka seperti itu saya lebih suka anak saya ketika hafalannya mungkin surat pendek saja tetapi bacaannya sudah lancar itu sangat membantu ketika itu tadi sama dari PTK juga seperti itu ketika terima anak yang kita lihat adalah apa namanya ini bacaannya sudah lancar belum sudah lancar belum karena itu sangat akan memudahkan kita gitu dan itu akan memudahkan anak itu sendiri dalam menghapal tadi jadi yang harus dipahami sama anak ibu pertama yang jadi pertanyaan saya ini sudah selesai jilid atau belum? sudah selesai jilid atau belum? boleh langsung dijawab? ya boleh silahkan selesai jilid atau belum? ya jilid sekarang sampai Baligo 3 Ustaz oh ya ya karena saya Umi saya sambil ceritakan Ustaz jadi kalau di sekolah itu kan memang sistemnya itu dia membaca juga dan menghafal juga anak-anak itu pada saat membaca itu kan ditalaki ya Ustaz jadi mereka itu memang lebih cepat menangkapnya tapi kalau belajar itu mereka kan memang yang baca sendiri itu maksudnya memang berjalannya berbarengan itu Ustaz jadi hafalan dia memang akan berjalan lebih cepat daripada bacaannya biasanya nah ini saya nih anak saya ini agak kesulitan gitu kalau bacanya apalagi di Baligo 3 ini udah mulai masuk apa hukum-hukum juga itu wah udah agak berat sampai nangis-nangis ya Ustaz ya ya jadi kalau masih seperti itu ini jadi pertama kalau nanti sudah Baligo 4 ya sudah Baligo 4 ini ya sudah Baligo 4 ya 4 ya silahkan nanti saluran saya nih ya saluran saya ini kita lakukan di pesantren ya ketika anak-anak sudah Baligo 4 mereka kita minta untuk Tadarus bareng ketika sudah sampai Baligo 4 ya jadi ketika sampai Baligo 4 mereka sudah mulai Tadarus itu sangat-sangat bantu karena memang kelancaran itu harus banyak latihan kalau latihannya itu banyak dari halaman-halaman yang sudah mereka ketahui itu akan memudahkan mereka itu akan memudahkan mereka sebetulnya ya itu yang pertama ya itu nanti kalau Baligo 4 ya itu saya sampaikan sekali ya kemudian yang kedua jadi silahkan kalau mau seperti itu biarkan aja ngulang satu halaman dua baris tiga baris empat baris minimal gak usah banyak-panjang gak usah banyak-banyak saya menyayangkan itu tadi gak usah banyak-banyak misalnya dua baris tiga baris tapi satu baris dua baris itu itu sangat bagus bacaannya sudah lancar setelah selesai satu halaman baru diulang lagi maksudnya Biron ini lihat Biron ini ya jadi satu jadi pemateri itu ketika dia baca Quran anak itu baca Baligo baca Baligo itu satu baris dua baris saja gak usah banyak-banyak jangan sampai mereka bosan jangan sampai mereka bosan selesai sudah ya terus lanjutkan lagi jadi gak apa-apa per 10 menit baca sebentar nanti kalau mau dibaca lagi sore lagi gak apa-apa jadi jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak jangan kita paksa mereka satu halaman mendingan durasinya misalnya 60 menit sehari ini kita punya target 10 menit mendingan kita bagi aja misalnya kalau kita mau target satu halaman ya nah maka per 10 menit aja 10 menit mereka baca tuh ya tapi dibagi 6 waktu jadi kan 60 menit kan jadi dibagi 6 atau dibagi 5 jadi 50 menit jadi ngajinya sering tapi gak lama gitu ngajinya sering tapi gak lama seperti itu polanya gak apa-apa walaupun cuma 5 menit gak apa-apa sering tapi gak lama itu aja polanya sampai selesai baligo ketika sudah selesai satu halaman diulang lagi dari awal nah itu insyaallah itu akan baik bacaannya akan kelihatan hasilnya pindah lagi halaman berikutnya seperti itu juga ya itu ya umi sudah jelas nanti setelah setelah udah baligo 4 silahkan mulai mereka latihan terhadap harus itu akan sangat bantu ketika mereka nanti dalam baligo 4 baligo 5 mereka lebih bagus lagi lebih lancar lagi bacaannya itu baik Ustaz makasih mungkin itu benar-benar membantu karena selama ini saya itu memang memaksakan satu halaman karena saya pikir saya harus siap untuk setoran ke gurunya nanti jadi kebetulan anak-anak ada tiga jadi saya itu bagi waktunya untuk mereka sama-sama setoran sama saya jadi ya begitu ya sama ibu-ibu jadi mungkin saya pengen dia selesai besok kamu harus siap setoran sama gurunya karena kita kan bantu di rumah juga mereka belajar tapi Masya Allah ini sangat bermanfaat mungkin memang iya itu dia pada saat dia baca baris ketiga Ustaz wah udah guling-guling udah cukup-cukup udah kayak gitu mungkin saya memang harus kasih waktu jeda dia istirahat untuk dia bisa fresh lagi ya Ustaz makasih Ustaz besok Allah ya Bunda Alhamdulillah mudah-mudahan bisa diterapkan dan menjadi solusi yang terbaik buat anak Anda berikutnya masih ada Ustaz ini dari Umi Nurbaiti ya Assalamualaikum Ustaz Bismillah bagaimana cara mengatasi anak yang saat ini sepertinya mengalami kebosanan untuk belajar Al-Quran beda pada saat anak-anak saya di kelas 1 semangat sekali untuk belajar sekarang anak Anda di kelas 2 Ustaz kebosanan itu timbul bisa jadi ada beberapa hal pertama bisa jadi ada dampak psikologis ada perkataan ada perbuatan atau apalah dari kita yang membuat mereka akan kehilangan semangat itu harus dilihat ini dari mana nih kenapa dia seperti ini harus di tracking istilahnya sejak kapan dia seperti ini dan perkataan apa yang pernah kita ucapkan ataupun mungkin gurunya pernah pernah ada apa nah itu yang harus diselesaikan itu yang pertama kebosanan kebosanan bisa juga bisa juga timbul karena ini karena ini jadi pembelajaran yang monoton pembelajaran yang monoton jadi sekedar datang setoran datang setoran datang setoran jadi gak ada variasinya ini perlu sekali-kali sekali-kali mohon maaf saya dulu ini pengalaman saya saya pernah kejadian ketika saya ngajar di Al-Fatah saya megang anak-anak yang agak lumayan berat lah agak lumayan berat lah jadi dari segi ahlaknya sudah dibilangin bagaimana dan ketika itu sudah siang hari satu sisi sudah siang hari mereka sudah capek sebelumnya itu mereka upacara segala macam tapi anak ini saya tahu anak-anak ini anak-anaknya aktif saya bilang seperti ini saya pengen ini biar-biar variatif tapi ini mungkin gak usah dicontoh tapi bisa cari cari yang lain akhirnya saya lakukan apa mereka malah minta main bola saya mau main bola kita bosen oke main bola yaudah silahkan tapi perjanjian ya perjanjian kita main bola sambil ngaji saya seperti itu kita main bola sambil ngaji apa yang saya lakukan mereka semua megang bola setiap kita ada peraturan setiap ngoper bola kamu baca ayat dulu baca ayat hafalan kamu terus teman kamu yang terima harus melanjutin terus begitu pas mau masuk ke gawang apa namanya keepernya suruh ngasih soal baru yang penendang itu boleh nendang seperti itu ketika saya pakai protes saya bilang ini 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 kalian mau ngaji ini waktunya ngaji bukan waktunya main ustaz cuma pengen supaya kalian bisa ngaji segaligus kalian mau bosen kan yaudah seperti ini itu kita bisa seperti itu taranya seperti itu jadi bagaimana kita berikan mereka solusi supaya mereka tidak bosan variasinya variasinya apalagi variasinya macam-macam misalnya lomba misalnya lomba yuk yang paling sedikit skala kesalahannya apalagi orang mereka bareng-bareng ya paling sedikit kesalahannya itu yang dapat hadiah kita kasih ayat satu halaman yang yang kita tahu mereka belum pernah baca ayat itu jarang kita kasih itu kemudian kayak ngelancarin sendiri ya lancarin ataupun mereka berkelompok mereka maju secara berkelompok yang paling sedikit kelompoknya kesalahan kelompoknya itu mereka yang menang jadi kita bikin permainan bikin-bikin itu tadi bagaimana supaya mereka tidak bosan bahkan terkadang ya saya bikin apa namanya metode menghafal segala macam cara menghafal segala macam kadang-kadang waktu halusnya halat saya habiskan untuk itu tadi untuk itu pelombaan untuk selingan bahkan untuk cerita itu penting kisah-kisah itu penting kita cerita segala macam dengan dengan bahasa-bahasa yang yang apa namanya menggugah mereka yang membuat mereka semangat segala macam kisah-kisah inspiratif itu sangat penting sekarang saya ambil waktu itu tadi mungkin sekitar 5 menit 10 menit setelah itu mereka gak ada alasan bosan lagi biasanya seperti itu mereka gak protes lagi setelah itu jadi kita harus cari cara yang lebih variatif untuk anak-anak kita itu saja dari kami baik Ustaz terima kasih kemungkinan ada beberapa faktor sih ya yang membuat anak saya itu bosan pertama mungkin dari diri saya sendiri yang gak sabaran dan akhirnya jadi sering marah yang kedua mungkin karena dia disini sendirian karena maksudnya sendirian itu beda kalau gak PJJ gitu ya Ustaz jadi kalau lagi doom meeting ataupun apa ya visi gitu maunya ya karena emang mau ketemu temen-temennya jadinya ya jadi ajang untuk apa ya ngobrol daripada nah itu yang saya melihat seperti itu jadinya jadi gak sabar akhirnya ya mungkin karena itu juga sih kalau memang saya sendiri juga memang kurang untuk memberikan variasi bagi anak untuk apa ya biar gak bosan lagi tapi alhamdulillah sih beberapa meningkatan ya baru kelas dua anak saya udah bisa baligo empat gitu dan udah setoran sertifikasi just 30 gitu cuman kesini-sini apa tuh untuk nyetor hafalannya lagi jadi agak tersendat gitu agak lama gitu dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya itu ibu perlu perbaiki komunikasi dengan anaknya jadi bahasanya tuh bukan ini kamu seperti ini jangan sampai kita bilang ini Bapak Umi Abi capek-capek ngelolain kamu segala macem supaya kamu ini tadi jadi itu itu pribadi kita itu ego orang tua paham ya kamu ini gak ketahui bersyukur segala macem seperti tadi yang saya sampaikan ini kan keinginan Umi sama Abi bukan keinginan saya gitu jadi jadikan itu bahwa Quran itu itu kebutuhan dia pakai cari-cari cara bahasa bagaimana kita bisa memasukkan bahwa ini kebutuhan kamu nak bukan kamu Abi yang butuh itu kamu bukan kamu bahasa saya juga seperti itu ketika nyampaikan ke anak-anak yang butuh belajar itu siapa gitu ya jadi itu yang harus kita ini tadi ini buat kamu bukan buat Umi sama Abi bahasanya seperti itu Umi Abi dapet ininya aja gitu ya kalaupun dapet ya yang lebih utama ya buat kamu sebenarnya bahasanya seperti itu jadi jangan sampai kita menampakkan ego kita ya kepada anak-anak kita baik iya bunda memang kalau di apa namanya di LTQ Ikro seperti kami semua guru-guru di LTQ Ikro ketika Jus 30 itu memang kan ayatnya pendek-pendek ya ustad ya nah ini mungkin jadi satu tantangan juga buat anak-anak ketika masuk Jus 29 ayatnya sudah lumayan panjang gitu ya nah ini mungkin memang perlu dibersamai bunda dan memang perlu kesabaran jadi ya tadi kalau ustad bilang harus ada trik-trik atau ada apa namanya variasi belajar dan mungkin kesabaran bunda akan lebih bunda apa namanya ananda akan lebih ya lapang lah dadanya ya insyaallah ya bunda ya ya bunda Jazakilah khair atas pertanyaannya kita lanjut ke pertanyaan keempat ya ustad ya dari bunda Adelia ya bunda Adelia menyampaikan assalamualaikum ustad saya dan suami baru saja hijrah awalnya kita Islam kejawen bagaimana cara kita menjelaskan dan mengajak anak-anak kita agar dekat dengan Al-Quran sementara kita buta dengan Al-Quran tapi anak kami disekolahkan di sekolah Islam terima kasih mohon penjelasannya ustad padul ustad saya bisa ngomong saya bisa ngomong sama orangnya siapa bunda Adelia bunda Adelia saya bila dipartisipan sudah hilang kalau masalah seperti itu sebetulnya apalagi kejawen ya itu harus ngobrol secara khusus kenapa karena kejawen ini ya kan kepercayaan itu tadi jadi dia harus bisa ada proses yang harus dihilangkan dia banyak beristighfar segala macam menghilangkan apa namanya yang dulu kebiasaan-kebiasaan yang dulu segala macam kadang-kadang itu masih nempel dan itu perlu kalau orang bilang di apa dulu di 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 buat ke anaknya itu pengaruh buat anaknya jadi itu itu dulu yang harus dia di proses itu yang harus dia ini tadi ya kalau seperti itu memang harus ngobrol pribadi ya karena itu masalah masalah yang perlu dijelaskan secara detail tentang itu tadi tadi nah terus kalau misalnya supaya anaknya bisa bisa apa menciptai Quran segala macam ya mulai dari orang tuanya dululah orang tuanya dulu walaupun orang tuanya nggak bisa tapi orang tuanya menampakkan bahwa sungguhnya dia menciptai Quran dari mana ya ikut kajian ikut ikut halak oh tahsin segala macam itu tadi ya biar anaknya juga ngeliat gitu dan memang di rumah itu diterapkan dia baca Quran di rumah segala macam memang prosesnya lama tapi lama-lama itu anak akan kebawah kok anak akan ikut kita apa yang kita cintai kok kita nggak usah jadi seorang guru yang eh kamu ngaji nggak nggak usah seperti itu tapi ketika mereka melihat kita berubah setelah kita halak oh Quran kita tahsin segala macam mereka akan melihat betapa indahnya keputusan itu tadi betapa Quran tadi misalnya dulunya kita gampang marah sama mereka kita suka menjatuh mereka suka menyakiti mereka tapi setelah mereka ikut tahwa ke Quran maksudnya tadi mereka jadi orang yang lembut bisa apa namanya bercengkrama dengan anak-anak yang tidak kaku segala macam itu satu hal yang luar biasa dan itu akan menjadi itu akan tertanam dalam benak mereka ternyata Quran ini merubah bumi sama abisaya menjadi lebih baik lagi dan itu kita nggak usah nyuruh-nyuruh mereka akan ikut dengan sendiri itu saja dari saya ya mohon perkenannya Ustadz kalau nanti kami berkesempatan untuk chat dengan Bunda Adelia kami mohon waktu untuk Ustadz bisa itu ya memberikan waktu kepada beliau oke Jazakallah khair Ustadz Biron sudah tidak ada pertanyaan yang disampaikan di chat atau mungkin ada yang mau langsung bertanya Bunda Tafadol silakan Bu Ririn mungkin mau tanya Bu Ririn oke Ustadz dari saya ada satu pertanyaan seperti ini Ustadz kalau tadi kan Ustadz menyampaikan bahwa ketika halakoh Quran itu bisa kita bersamai di setiap momen di dalam keluarga apalagi di masa pandemi seperti ini ya tapi ini kadang peran ayah sebagai apa namanya koam di keluarga kita ini mungkin punya kapasitas yang berbeda-beda gitu ya mungkin kalau Ustadz Biron Allah karuniakan kapasitas Quran-nya memang pas untuk menyampaikan Al-Quran tapi mungkin ada ayah-ayah lain yang kurang pede gitu ya untuk menyampaikan tentang Tadabur Quran atau mungkin ya secara ruhiyahnya juga sama-sama sedang belajar juga bagaimana mencintai Al-Quran nah ini halakoh ini kadang apa namanya jadi kurang tadi Ustadz bilang ya manisnya halakoh bersama keluarga ini jadi kurang karena tadi mungkin ada ada salah satu dari pasangan ini yang yang merasa kurang kompeten di bidang di bidang itu nah ini mengatasi apalagi yang parenting ini biasanya bunda-bunda yang rajin gitu ya ayahnya ada di belakang belakangnya juga nggak di belakang bundanya ada di belakang mana nggak tahu jauh sekali ya nah kalau seperti itu bagaimana ya Ustadz ya kita kan pengen koam kita yang menyampaikan gitu ya nggak lagi semuanya bundanya semuanya urusannya bundanya gitu nah ini peran ini harus harus bisa berbagi nah ini yang mungkin kita pengen ada tips atau ada masukan dari Ustadz untuk kita bisa melakukan halakoh ini di rumah-rumah kita apalagi Allah karuniakan waktunya saat ini dengan pandemi datang ini memang kebersamaan keluarga ya yang yang bisa kita rasakan itu lebih banyak gitu ya ketimbang ketika sebelum pandemi mungkin sibuk semuanya ayahnya sibuk bundanya sibuk anaknya sibuk sekarang saat ini lebih banyak kumpul di rumah mungkin itu Ustadz mohon penjelasannya ya ya saya kalau mau jujur ya anak saya itu nggak semuanya belajar dari abatasa itu dari saya karena saya waktu itu juga kami juga sibuk lah gitu banyak itu tadi tapi bagaimana kita jadi bukan jadi nggak harus laki-laki nerima setoran seperti itu bukan kalau laki-laki itu sebenarnya dia yang ngatur kapan ya kepala sekolahnya lah gitu kepala sekolahnya kapan ini anak ini harus ujian bagaimana sikap dia terhadap gurunya bagaimana harusnya dia terhadap gurunya terus yang paling penting sebenarnya saya itu kami itu lebih banyak halako itu ya menjerang tidur anak-anak itu mencerita anak-anak itu mencerita itu 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 jadi jadi satu yang yang mereka tunggu-tunggu sebenarnya tapi cerita itu sebenarnya selain itu ya itu tadi kalau buat nyimak segala macam tapi dengan cerita itu itu bisa menanamkan itu tadi ceritanya apa ceritanya baca aja kita baca tapi sebelumnya abinya sudah bisa mau masukkan nilai apa yang mau dimasukin anak-anaknya abinya itu sudah punya dengar laporan ini begini ini begini ini begini oh yaudah pakai cerita pakai cerita pakai cerita nah abisnya cerita kemudian abis itu masukin lah gitu seperti itu jadi jadi bukan duduk semuanya khusus gitu ya kamu gak bisa begini kamu gak bisa begini kamu gak gak begitu tapi itu dengan cerita mereka seneng dengarnya segala macam itu penanamannya pelan-pelan tapi lama-lama insyaallah itu itu kanak-kanaknya tadi jadi itu tapi emang semuanya tidak semua bisa ideal gitu itu sih jadi bukan gak harus formal lah gitu yuk kita ngalah kok gak begitu ya ya baik ya bunda-bunda kami bisa mengumumkan dalam forum ini bahwa sebentar lagi PT Kiikro yang kepala sekolahnya Ustadz Biron ini akan membuka pendaftaran Ustadz Biron ya khusus Ikhwan jadi kalau bunda yang anaknya sudah di kelas 6 sekarang saat ini atau kelas 3 SMP PT Kiikro bisa menjadi salah satu alternatif untuk anak-ananda semua melanjutkan sekolahnya dan mudah-mudahan bisa mendapatkan 30 just-nya di PT Kiikro ya Ustadz ya dengan bimbingan para Ustadz di sana atau Mastik Ustadz Biron ya mungkin itu yang bisa disampaikan untuk yang lainnya kami mohon kerelaan dan apa namanya keikhlasan bunda semua juga untuk mensukseskan kegiatan program pelatihan satu tahun di PGT Kiit Ikro jadi kalau ada keponakan atau saudara atau tetangga yang bingung belum kuliah kemana atau apa namanya ingin melanjutkan kegiatannya di mana PGT Kiikro saat ini sudah memulai kegiatannya silakan bergabung dengan kami di PGT Kiikro mudah-mudahan akan mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat dan kepada ayah bunda bisa memberikan informasi ini kepada orang-orang yang membutuhkan info ini dan yang lain bahwa kegiatan yang dilakukan di LWKP Ikro ada kajian tafsir ada kajian fikir nisa bunda semua bisa bergabung bersama kami dalam kegiatan-kegiatan tersebut dan yang terakhir kami mengucapkan jazah kemulakhair atas partisipasi bunda semua dalam kegiatan Ikro Parenting Club yang ke-6 saat ini yang kita bersama mendapatkan pencerahan dari Ustadz Biron Al-Hafiz kita berharap Allah memberikan selalu rahmatnya kepada kita semua untuk selalu mencintai Al-Quran dan kita semua menjadi sahabat Al-Quran dan mudah-mudahan Allah memberikan syafaatnya nanti di yaum hisab sehingga kita semua dapat berkumpul di jannahnya Amin Ya Rabbal Alamin Ustadz Biron untuk yang terakhir dari pertemuan ini agar kita semua mendapatkan keberkahan dari kegiatan hari ini kami mohonkan Ustadz Biron bisa memberikan doa-doa terbaiknya kepada kami semua sehingga kita bisa mengaminkan doa-doa yang Ustadz sampaikan dan mudah-mudahan Allah terima doa kita semua apa-apa Ustadz Biron Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perubahan yang dimana akan menjadikan anak-anak kita pejuang-pejuang Al-Quran anak-anak kita orang-orang yang sangat mencintai Al-Quran anak-anak kita adalah orang-orang yang menjadi pembela Al-Quran di akhirat telah memperjadikan pembela Al-Quran di dunia dan kita dimasukkan oleh Allah SWT karena Al-Quran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعيم حمد يوافين عمه ويكافئ مزيد يا ربنا لك الحمدك ما يلغي لجلال ويكالكرين وليعوين السلام اللهم صلنا السلام علي سيدينا محمد العربي ورحمد اللهم أنت ربنا لا إله إلا أول خلقتنا ونحن إباد ونحن على أحدك وعبك ما استطعنا نعوذ بك من الشر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذلوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذلوب إلا أه اللهم اغفر لنا ولوالدين ورحمهم كما ربيانا صغيرة اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين تبقونا بالإيمان ولا تجعل في كلوبنا غن للذين آمن ربنا إلا كالعفر اللهم قسمنا من خشتك ما تخول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبدغنا بها جمدك ومن اليقين ما تحوين به علينا مصائب الدنيا ومتعنا لأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجعله وارف منا وجعل ثعرنا على ما ظلمنا ونصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في دينك ولا تجعل الدنيا أكبر حمنا ولا مبلو علمنا ولا تصلق علينا من لا يرحمنا اللهم ارحمنا بالقرآن وجعله لنا إماما ونورا وقدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراح لها وجعله لنا خجة يا رب العالمين اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل الضير وأهل الضغيان اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين والصابرين ربنا هب لنا selamat menikmati Ya, amin Ya Rabbal Alamin Jazakallah khair atas doa yang disampaikan oleh Ustaz Biron Mudah-mudahan Allah mengijabah doa yang tadi kita sudah aminkan semua dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari kegiatan acara pagi ini Ayah Bunda InsyaAllah kegiatan ini akan terus berlangsung sampai bulan Desember InsyaAllah jadi ditunggu saja informasi berikut tentang parentingnya di grup yang sudah kami buat dan mudah-mudahan grup itu bisa menjadi forum silaturahim buat Bunda semua buat Ayah Bunda semua dan Jazakallah khair kepada seluruh Ayah Bunda yang sudah berkontribusi melalui sodakoh yang sudah kami sampaikan dalam grup mudah-mudahan kontribusi yang sudah Ayah Bunda berikan akan memberikan kelancaran pada program ini selanjutnya di masa-masa yang akan datang dan mudah-mudahan kami tetap berkomitmen untuk menghadirkan para narasumber yang bisa memberikan pencerahan kepada kita semua Akhirul Kawam kami sebagai moderator mohon maaf atas semua kekurangan dalam kegiatan hari ini Jazakumullah khair kepada Ustadz Biron dan para Bunda yang hadir selanjutnya bagaimana Rama langsung ditutup atau kerahmat lagi nih langsung ditutup saya sampai dulu ini semua oke Alhamdulillah ya mari Bunda kita tutup kegiatan hari ini dengan sama-sama mengucapkan istighfar Astagfirullahaladzim 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 dan kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamlik ashwadu'allah ilaha ilaha amta astaghfiru kawatu bilaik mohon maaf lahir dan batin ilahi taufiq wa lidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wa rahmatullahi wabarakatuh Amin ya Bunda-Bunda terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum